Saya malah mungkin dengan praksis saya mengusulkan, kita adakan pansus. Kenapa? Ini penting. Anggaran rapat RUX, rapat hubungan pemerintahan saham kalau tidak salah, yaitu 4,5 miliar. Itu juga yang kita mendalami. Ini rapat apa satu 4,5 miliar? Terima kasih telah menonton! Sejak didirikannya perusahaan ini, apakah sudah mencapai BEP-nya? Atau tidak? Karena kita kan tidak pernah mendapatkan laporan ini. Kemudian umur ekonomi dari mesin itu sendiri sampai tahun berapa? Nah ini yang mungkin data-data yang kita perlukan, sehingga dalam kebijakan-kebijakan ke depan itu kita bisa mengambil suatu keputusan. Ini kan perusahaan yang sudah puluhan tahun ya. Berapa tahun, Padir? 20-an tahun. Tolong diingatkan saya, 20-an tahun ya? 17 17 tahun. Kalau dari perhitungan awal itu kira-kira sampai saat ini, ini sudah mencapai, apa, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, belik FN-FN-nya, sudah kembali modal? Atau belum? Karena ini kan yang namanya perusahaan itu harus ada masa balik modal Dan setelah itu ada keuntungan yang lebih ini lagi Terkait dengan tadi yang mempertanyakan masalah umur aktifan Itu umur mesin Itu kalau dalam teorinya 30 tahun Pak Jadi 30 tahun Releven point ya, Releven terkait antara modal yang ditanggung oleh Pemka Pro Dengan dividen yang sudah ditayar oleh IPB selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2019 Dapat saya menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini Taham Pemka di IPB itu 65,89 miliar Sementara dividen yang sudah dibayar oleh IPB Mulai pada 2005 sampai 2019 itu 18,2 miliar Sehingga kalau kita menghitung Jadi si ROE nya masih terpaut Maru 7,66 miliar Pak Antara invest yang ditanamkan dengan income yang diterima jangkut dividen Saya malah mungkin dengan praktis saya yang mengusulkan Kita adakan pansus Kenapa ini penting Kenapa? Kita jual ke PLN Nah itu juga kita juga mau tahu berapa PLN menabut sekarang Ruji 500 triliun Jadi kalau hukum ekonomi Saya bukan Iksadidin Nusri Atau Risaframdi Tapi Kalau ada yang menjual yang untung Kok masa duji doa doanya Jadi mungkin yang paling penting Kita Mau bicarakan ini Uang negara yang 96% Kenapa saya bilang uang negara? Ya kan? 47% itu Indonesia Power Anak kandung dari BUMN Namanya PLN Artinya negara juga Pemerintah daerah punya saham 49% Ya kita kan begini dari negara Indonesia Ya yang kita menjawab ini Alur keuangan daripada ini Mungkin Saya Di forum ini Saya meminta kepada Pimpinan dan rekan-rekan sekalian Supaya kita bisa Lebih inilah Lebih apa namanya Lebih dalam Kalau cuma disebutkan tadi Mohon maaf Kita Ngantuklah Nggak terlalu paham lah Bapak sebut apa tadi Ini Ini Itu kan Sambil bapak jalan terus Dengan dan ujian Kami juga Nggak terlalu ini Mending bapak kasih Nih Nih laporan kami Termasuk ada beberapa di Yang saya menggali juga Pertanyaan Apa wawancara bapak Dengan Bronyus Ada beberapa Yang kita Masalah depresiasi Apa semuanya Itu penting pak Kenapa Ya jangan sampai nanti Ada apa-apa di belakang Benderja sudah rusak Nah Itu biaya depresiasi Nggak ada yang kita Tabung misalnya Kan Ya Pemkap lagi kita Suruh bayar misalnya Ini Kami minta Semua data-data itu pak Kenapa bisa rugi Apalagi kita tahu Orang direkturnya Ampun tanya Handala Bisa rugi Kan lucu Saya pak kerja proyeknya Disiplin ibu saya Kalau saya rugi Kan lucu Makanya Kita juga pengen Supaya Bisa lebih masuk ke dalam Karena kenapa Di IPB ini Ada anak dari PLN Kita kan PLN kan beli listrik Dari kita Beli energi Kita jual ke PLN 800 PLN jual ke masyarakat 1400 1500 Ya kan Nah itu Kita juga ketahui Kenapa cuma 800 Kenapa Sekalian aja Lebih tinggi Misalnya 1000 Misalnya kan Ini bukan contoh Ada data juga Saya dapat pak ya Di tahun 2016 Itu Anggaran rapat RUPS Rapat Umur Pembangunan Sahan Kalau tidak salah Yaitu 4,5 miliar Itu juga Yang kita mau dalami Ini rapat apa 14,5 miliar Contoh pak Contoh itu Misalnya kan Yang di store Harus cuma Satu koma sekian Eh kok rapat Pembangunan sahamnya Sampai tinggi Misalnya Jadi kita pengen Sama-sama Evaluasi pak Nah itu tujuannya Sebenarnya Bagaimana Supaya Kita bisa memberikan Terbaiklah Buat Buat Kampu Tentral Ada banyak hal Kalau kita mau kupas Seperti yang Sampaikan Teman-teman Tadi juga Ya ini ada Kemudian 14 Di tahun 2018 Ya 14 Di situ Bapak bilang Tambah lagi 2 16 Itu kan artinya Bukan 14 Kalau saya pribadi Tidak dalam posisi Setuju Atau tidak Setuju Paksus Namun begini Kalau kita Berbicara RDP ini Ya Selama Pihak yang kita panggil Itu Kooperatif Baik Dan data Yang kita minta Dapat disajikan Dengan baik Ya itu kan Menjadi pertimbangan Dari kita-kita semua Ya Itu Menjadi poin Pak Ya Jadi mohon Nanti Apa yang menjadi Mokulan rapat Yang kami minta Ya tolong disajikan aja Pak Ya Itu kalau dari sini saya Untuk permintaan data Kami selalu terbuka Nanti Bapak Buat pura saja Data-data apa yang Dibutuhkan Kami siap memberikan Ya Jadi kami siap memberikan Karena Sifatnya kami Juga Manejemen terbuka Siapa saja Ya Sifatnya kami Sifatnya kami Juga Seni